Suara pekerja Bang Syaitibal bagaimana melihat PP TAPERA yang baru ini Yang baru ditantangani oleh Presiden Jokowi pada tanggal 20 Mei Ya program tabungan rumah rakyat itu atau TAPERA bagus ya Karena kita kan butuh rumah, sandang, pangan, papan Dimana dalam konstitusi juga sudah jelas negara mempersiapkan penyediaan rumah Yang sehat, murah dan terjangkau harganya Dan ini penekanannya adalah tanggung jawab negara Nah yang jadi persoalan adalah ketika PP nomor 21 tahun 2024 ini dikeluarkan Tanggung jawab negara itu dialihkan kepada pemberi kerja dan pekerja atau buru Buru bayar 2,5% iurannya dan pengusaha 0,5% Terus tanggung jawab negara dimana? Negara gak bayar iuran Negara tidak ikut terlibat dalam penyediaan dana untuk ketersediaan rumah Yang sebagaimana kalau di BPJS Kesehatan kita kenal dengan penerima Bantuan iuran ada kontribusi negara, pemerintah dalam hal ini untuk menjalankan program jaminan kesehatan Nah tanggung jawab negara diabaikan, diserahkan pada masyarakat sipil, buangnya dikelola oleh negara Dalam hal ini oleh pemerintah, kementerian, sedangkan BPJS Kesehatan saja sebagai analogi Itu dikelola oleh badan wali amanah atau BPJS Nah dengan demikian, ada beberapa alasan yang programnya sebenarnya bagus Tapi dalam pelaksanaannya menimbulkan beban dan kecenderungan korupsi terhadap program ini Maka buru, serikat-serikat buru, KSPI termasuk di dalamnya menolak untuk dijalankan Terima kasih telah menonton!